Intro Halo bodum, selamat datang kembali di channel youtube aku KB Dan kali ini seperti judul yang sudah tertera Aku akan membuktikan bahwa guys guys please Gue manusia, biasa, gue tidak seperti yang kalian komen-komen inilah, itulah Apalagi sampai ada yang bilang kalau gue tuh sebenarnya orang dalam muntun yang bener-bener ngatur ini semua No, bukan men, please, bukan Gue jauh dari kata itu Bahkan gue ya emang pure orang yang bener-bener cuma ngepredik bikin konten iseng, gabut ya kan Dan gue akan melakukan hal tersebut dan akan gue buktikan kalau predik gue mungkin akan salah disini Karena kita akan membahas prediction soal MPL Filipina season yang ke-9 playoff Wah, wujud, udah berani beda server gue ya Dan gue akan ngebuat sesuai dengan ya bracket yang udah di-share di Facebook dari fanpage-nya MPL PH Dan itu langsung gue buat seperti biasa lewat Google Spread dan udah bisa kita cek juga sekarang Ini dia untuk bracket MPL PH season yang ke-9 playoff Nah, sama seperti MPL Indonesia sebenarnya Karena kalau misalnya kita melihat dari MPL di Filipina ini juga mereka punya babak play-ins Dan ini sistemnya kalau misalkan gue lihat dari yang ada di picture atau gambarnya itu Itu bener-bener persis banget best of five dan best of seven Tapi kenyataannya kalau kalian mau tahu Sebenarnya untuk teman-teman kita di Filipina Itu pernah juga loh menggunakan sistem single elimination Jadi nggak ada lower bracket dan mereka main best of five Itu adalah ketika kalau nggak salah season yang ke-6 Dan season yang ke-7 itu barulah mereka menggunakan sistem best of five ini untuk double elimination Kenapa gue bisa tahu? Karena di MPL Indonesia season yang... Oh, MPL Indonesia? Karena ketika di MPL Filipina season yang ke-7 itu Gue nge-cast versi bahasa Indonesia Nah, banyak juga pertanyaan kayak Bang, ada nggak sih caster Indonesia untuk casterin MPL Filipina? Dulu ada season yang ke-7 Season ke-8 nggak ada Season ke-9 nggak ada kabar juga Jadi ya kita tunggu aja apakah dari Mobile Legends-nya sendiri atau Moonton-nya sendiri Nantinya yang bakal mengadakan Karena kebetulan Waktu MPL Indonesia... Kok Indonesia lagi ya? Waktu MPL Filipina season yang ke-7 Itu kenapa play-offnya ada caster bahasa Indonesia? Karena waktu itu ya disiarkan juga di tempat yang sebelumnya Di Mino TV gitu loh Jadi ya... Ya mungkin karena sekarang sudah tidak ada sponsornya Belum ada juga lebih tepatnya Yang mau mengambil hak siar dari MPL Filipina Jadi ya mau tidak mau Yang rame sebenernya ya Filipina tuh di Facebook Lo kalau kepo Ramenya MPL Filipina tuh dimana? Di Facebook Atau Kalian coba ke Youtube Dan gunakan yang bahasa Inggris Sekarang juga udah mulai ramai Tapi by the way Ini juga sistemnya sama kayak yang gue bilang tadi Di play-ins Di match yang pertama ada Eko Versus Smart Omega Yang kedua ada NXP EVOS Versus Onyx PH Nah Disini gue tetap seperti biasa Akan memberikan data Analytics gue Dan bahkan Reasons gue Alasan gue Bahkan sampai-sampai Gue bilangnya kan Karena gue juga Mengkontenkan MPL Filipina Ya kan Untuk K-breakdown itu Jadi gue harus bertanggung jawab Dengan apa yang sudah gue tonton Harus gue punya simpulannya Harus gue punya summary-nya Kesimpulannya Lebih tepatnya Dan Oh iya By the way Emang setelah gue Bikin bracket ini Hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Kamis Jumatnya mungkin Agak sedikit lama ya Untuk nanti kita nobar Di MPL Filipina Atau K-breakdownnya tuh agak lama Gue juga karena Hari Kamis harus nge-cast Hari Jumat ada live streaming Sama beberapa brand Enggak sih beberapa Satu doang Tapi beberapa Amin sih Nah satu minggunya baru gue free Jadi mungkin Satu minggu baru gue bisa maksimalin Untuk waktu kosong Nge-upload Yang namanya K-breakdown Tapi Setelah lebaran nanti Gue bakal Ini janji gue ya Gue bakal bikin perbandingan MPL Filipina sama Indonesia Dan apa Plus minusnya Gue akan selalu memberikan Celah-celah disini Agar kita bisa melihat Dua sisi ya Tidak satu sisi doang Oke by the way Echo versus Smart Omega Nah gini gini Gue tau Di Smart Omega itu ada Kelra Ada yang namanya Chaknu juga Bahkan itu adalah Dua pemain yang mungkin Sangat amat bersinar Ketika ada di MSC 2021 ya kemarin Berarti Tapi kalau misalkan Gue mau tarik juga Dari pemain-pemain Echo Ini ada Benny Cutie Benny Cutie ini Dia power banget Di Gold Laner Dan bahkan Gak cuma Gold Lanernya EXP Lanernya itu Trimartizi Trimartizi ini tuh Dulu juga Kalau gak salah Di Teamworks Dan dia tuh emang Udah bersinar Sebelum Sebersinar sekarang gitu kan Jadi emang semenjak season yang ke-7 itu Pas kita nge-case-in Dari Bas Indonesia Gue udah sering liat banget nih Kayak Trimartizi Trimartizi nih Echo nih Sumpah ini nih Tim Echo ini EXP Lan-nya lumayan Keras lah Dan bahkan gue bilangnya Waktu itu anti Trimartizi Kalau gak salah Jadi kayak sambungan dari Anti-match Dan Trimartizi Tapi ya buat sekarang Kalau dibandingkan ya Kalau dibandingkan Sebenernya power dari Smart Omega itu Emang lagi terseyok-seyok Di season yang ke-9 kali ini Di Filipina Kenapa terseyok-seyok Karena terbukti Smart Omega aja Kemarin waktu lawan Blacklist International Yang urutan ke-7 Mereka emang Sesusah itu Untuk mendapatkan Kemenangannya itu loh Atau bahkan Gak cuma dapetin kemenangan deh Minimal Nahan Blacklist International Sampai mereka dari Blacklist International tuh Gak masuk ke playoff Itu bener-bener struggling banget Smart Omega Disini punya power Kalau seandainya mereka Emang bener-bener Manfaatin yang namanya Romernya Si Cakno Itu untuk early game Mungkin mereka Bisa menangin Dari Echo ini Cuma Menurut gue Echo ini powernya Gak cuma di EXP LAN sama Goldlanernya Malah menurut gue Yawi Selaku romer dari Echo Ini juga Frankonya Ngeri-ngeri sedep nih Nah masalahnya Smart Omega Mau nge-ban apa Banyak Si Carl The Z Hero nya Lancelot Pak Kito Ngeri-ngeri sedep Ya kan Benny Cutie Goldlaner Kadang bawa Poveus Kadang bawa AP Harit Suka-suka dia Tapi balik lagi sih Echo ini Flexible banget Jadi gue akan bilang Kalau seandainya ini Oh by the way Kalau ngomongin skor ya Gue percaya Filipina 3-2 semua 3-2 Buat Echo Kalau menurut gue Disini Kenapa Buat tim Echo Karena Bukan Echo Proud Echo Laut ya Tapi karena Tim Echo ini Emang dikenal Dengan pola permainannya Yang fleksibel Jadi kalau misalkan Dia tuh udah tau Omega mainnya gimana Mereka tuh bisa fleksibelin Gameplay mereka Sesuai dengan apa yang Mereka mau Komposisinya juga udah Lumayan lengkap Apalagi dengan Yawi Sebagai romernya Jadi Echo juga disini Menurut gue Ya Lumayan keras lah Bako hantam lah Bako hantam gitu ya Next Ada match yang kedua Ada yang namanya NXP EVOS Melawan Onyx PH Nah Tapi disini ya Menurut gue NXP EVOS ini Oh sumpah Ini NXP EVOS Harus mainin MP The King Karena menurut gue gini Perbedaan MP The King Sama si H2O Ya kalau gak salah H2O H2O Dari gameplaynya itu Kalau si MP The King tuh Lebih independen Dan lebih bisa agresif Tapi kalau misalkan Si H2O tuh Lebih kenunggu momen Nah Onyx PH Ya lo tau lah kan Junglernya Kairi Buset Kairi ini udah Bahkan bisa dibilang Punya fans sendiri lah Di Indonesia Dan ini membuktikan Bahwa sebenernya NXP EVOS Ya dia tuh kayak lagi Dipandang sebelah mata Dan Onyx PH ini Sebenernya PRnya Cuma satu sih Di bagaimana cara Gameplay mereka tuh Biar bisa berjalan maksimal Karena kalau misalkan Gue ngeliat dari Onyx PH kemarin Pas minggu-minggu akhir Sebelum Mereka tuh Off season Menuju ke playoff Itu sumpah Itu gameplay mereka tuh Bener-bener Berubah banyak sih Kayak gini Kairi yang kita kenal Lancelot Funny Link Enggak Enggak cuma itu cuy Bahkan Kalau lo ngomongin Soal Onyx PH Sekarang tuh mereka bisa Bawa yang namanya Meta Tank Bahkan Hellcart Jungle aja Udah berani Buat dibawain sama Kairi Baloisky juga kemarin Bisa dibilang kan Sempet dicadangkan tuh ya kan Dari ganti Dengan beberapa pemain juga Oleh temen-temen Dari tim Onyx PH Gue gak tau Apa strateginya Apakah emang Bener-bener disimpen Atau There's something happen Di antara Onyx PH Tapi Permasalahan utama Onyx PH Itu bukan disitu Tapi di hatrednya itu Hatred Marky Itu dua orang Yang Wah lo bisa Lo abis nonton video gue kemarin kan Yang soal Lima komposisi di Mobile Legends itu Kapan kita harus ngambil Tank Jungler Kapan harus kita ngambil Assassin Jungler Nah Onyx PH Itu punya Keuntungan itu Jadi dia bisa Bawa markinya Buat main APC Ability Power Carry Terus Onyx PH Dengan hatred juga Chow Damage di tengah Ini perebutan Chow sih Harusnya NX PIVO Sama Onyx PH Tapi gak tau kenapa Feeling gue bilang Kalau seandainya Onyx PH ini Menang 3-2 Dan dia bakal ketemu sama RSG PH Wah Hahaha Hari pertama Lewat Hari kedua Inilah dia TNC versus ICO Dimana Kalau misalkan Matchnya ini Gue jujur ya Gue jujur banget Gue suka banget Gameplay TNC Bahkan TNC adalah Alasan kenapa Gue pake stiker TNC Nice G Ya kan Flexible banget men Lu liat deh draftnya mereka Digi Odet Apalagi mereka bawa tuh Macem-macem lah SD ZYZ Yang selalu bawa emblem Sawi Tapi balik lagi sih Ini lawannya ECO Dan gue jujur ya TNC ini pasti bakal Kayak nyoba cistratnya mereka Di game pertama Dan game pertama itu Malah bikin mereka tuh Harus kehilangan poin Padahal gue tau TNC ini mainin Macro playnya Pinter banget Tapi Karena permainannya Dia itu Yang kayak gitu Maksud gue Gue malah bilang ya TNC ini kalah disini Cuy Sumpah TNC ini kalah disini Dan gak tau kenapa Feeling gue bilang Kalau seandainya disini Yang lolos adalah ECO TNC turun di lower bracket Seperti biasa Skornya Tiga dua ya Ngomongin Filipin Udah pasti game lama Udah pasti game disiplin Lu udah pasti Bakal menyaksikan lima game Entertainingnya PH itu Ada disana gitu Di game yang kerat Dan kita gak tau Siapa yang menang gitu Sama sih kayak game Onyx Aura kemarin tuh Kayak itu everyone game men Apalagi game kelima Lanjut Match keempat Untuk semifinal upper bracketnya Ini ada yang namanya RSG PH melawan Onyx PH Nah Gue suka bagian ini RSG PH Demon Kite Ini lagi digadang-gadang Kayak Demon Kite itu Di atas All Jungler PH Buset Udah kayak Udah kayak bener-bener kayak levelnya tuh Tinggi banget sih Karena intensitas dari Demon Kite ini Dengan hero fleksibelnya dia Bahkan dia pernah bawa Chow Jungler Di MPL Filipina Membuktikan bahwa sebenernya RSG PH ini punya Banyak banget strategi Gak cuma itu Light MVP regular season Itu roamer men Itu roamer Gue tadi udah mention Yawi Yawi tuh pemain-pemain Franco Pemain-pemain yang emang Pickover-pickover gitu lah Main Chow Jauh head segala macem Tapi RSG PH Dia punya Light Light itu MVP regular seasonnya Season 9 MPL Filipina Tapi Makanya disini gue bilang Onyx PH Walaupun dia punya Baloisky Punya gameplay yang Sedemikian rupa menariknya Tapi gak tau kenapa Feeling gue disini bilang Kalau seandainya RSG PH ini Bakal menang Ngelawan Onyx PH 3-2 Echo Bakal ketemu sama RSG PH Wah Udah mulai soto ini gue Oke Di lower bracket Onyx PH ketemu sama TNC Nice Jadi Kesulitan dimulai nih sebenernya Jujur Berat gue Sumpah Jujur ya Semenjak pertama kali gue ngeliat Ada Digi Odet Dibawain sama si TNC ini Gue suka banget sama gameplay mereka Gabong gue Gue suka banget draft mereka Gue suka pola pikir mereka Macro playnya jalan Semuanya landing managementnya Juga perfect Dan satu hal lagi ya Walaupun Onyx PH Sempat dikalahkan juga 2-0 malah dikalahinnya Sama TNC ini nih Gue gak tau kenapa Ceko Kayak apa ya Kayak ada yang bilang Kalau saya TNC ini tuh Kayak too early gitu loh Kayak intro banget Di season yang ke-9 ini Kayak jarang kita ngeliat Tim yang emang bener-bener Langsung melejut ke atas Dapetin top 2 malah ya kan Dengan pemain-pemain muda Yang emang baru di transfer Dari TNC nya itu sendiri Tapi gak tau kenapa ya Di playoff kayak gini Gue Gue mungkin akan memenangkan Yang namanya pengalaman Dan gue akan bilang Disini Onyx PH yang lolos Dan gue gak tau kenapa Padahal Coy gue udah kayak fanboynya TNC banget Gue suka banget draftnya Gue udah sering coba juga Tapi ada beberapa hal yang menurut gue Ada beberapa faktor lah Yang membuat Onyx PH menang Di lower bracket ini Apalagi ini lower bracket Dan gamenya bakal keras banget Bakal lama banget game planenya Dan Onyx PH ini Kayaknya menangnya juga Gara-gara si Itu sih Gara-gara si Marky nya ini loh Marky gak tau Gue-gara Gue ngeliat Marky ini kayak Sosok cewek tau gak lu sih Sosok penyelamat dikala Lu lagi kritis Dan itu tuh Marky dari Onyx PH Lanjut Nah ini dia match 6 Yang sudah kita tunggu-tunggu Match final upper bracket Ya kan Final upper bracket yang akan Diri pemisah Satu tim Yang udah lolos duluan ke MSC Dan mengamankan grand final Echo vs RSG Ini sumpah Ini game sih keras banget Ini game keras banget sih Cuma gak tau kenapa ya Karena Echo Itu sempet banget Bener-bener sempet banget Yang namanya Underperform Dan itu underperformnya tuh Mulai kalau gak salah Week yang keempat Apa kelima gitu Pokoknya transisi Half season lah Half season tuh Bener-bener udah keliatan Kayak Echo Yang tadinya pengen Jadi sosok yang tidak terkalahkan Nemuin strik dang Kalah sama Onyx gue Di lower Onyx lagi Lu harusnya udah tau lah ya Pola gue kayak gimana Yang menang disini adalah RSG PH Udah pasti ya kan Karena ya kayak gue bilang tadi RSG juga bener-bener Melejut banget Di akhir-akhir momennya mereka Mereka bahkan menjadi Top classmen itu Bukan tanpa alasan Dan kita sampai juga Dengan match yang ketujuh Di hari Hari terakhir match pertama Yaitu adalah Dari tim Onyx PH Melawan tim Echo Kalau ngeliat hasil Kalau ngeliat hasil Emang mungkin ini secara kasat mata tuh Echo lebih kuat daripada Onyx PH Lu liat deh dari urutannya Lu liat dari bagaimana hasil akhirnya Bahkan kalau temen-temen mau tau ya TNC tuh sempet ngalahin 2-0 Onyx PH Tapi playoff itu hal yang berbeda Dan gue gak tau kenapa disini Echo malah pulang men Echo malah pulang yang menang Onyx PH Dan sampai lah kita di grand final Dimana nantinya kita akan melihat game 4-3 Sepertinya untuk RSG PH Melawan Onyx PH Dan kesimpulan untuk final Atau final kali ini adalah RSG memenangkan MPL Indonesia Season Indonesia lagi Kenapa gue Indonesia lagi MPL Filipina Season yang ke-9 Dan ini ngebawa Onyx PH dan juga RSG PH Untuk menuju ke MSC Yang akan diselenggarakan pada bulan Juni Gitu temen-temen Tapi untuk alasan lainnya adalah Kayak yang gue bilang juga kayaknya sih Di MPL Indonesia Kalau lo main di lower bracket Itu lo main best of 5 Apalagi sekarang tuh rata-rata gamenya setengah jam Lo bakal capek men Stamina itu bener-bener kayak Di pers di lower bracket Dan nanti di match ke-8 Di grand final RSG PH itu udah tinggal mainin Gimana caranya Dari mentality Stamina Mereka tuh lebih unggul lah pokoknya RSG tuh kayak lebih unggul Karena kan Ya mereka tuh main 3-2 nya tuh Hari kemarin gitu loh Kalau ini kan hari yang sama nih Final lower bracket Grand final itu kan hari yang sama Jadi dengan minimnya istirahat Dengan mungkin yang RSG PH lebih Bisa istirahat di awal Udah bisa mantau juga permainan dari Onyx PH Di sini Onyx PH Nice try Mengelawan RSG PH Dan Minta itulah ya Sedikit prediction Ngasal lebih tepatnya Karena gue Sumpah Sumpah Gue emang nonton Tapi kan gue gak tau fun factnya men Gue gak tau Gimana sih Culture disana Di PH Tapi ya Kita coba-coba untuk Ngebuat prediksi lagi Ya inilah dia hasilnya RSG PH Onyx PH ternyata yang menang Oke budum Itulah dia Untuk keseruan kita Di video Prediction kali ini Dan Seperti biasa Prediksi ini dibuat Hanya untuk fun-fun doang Hanya untuk kebutuhan Konten saya sendiri ya kan Karena saya masuk ke Ngepredik-predik Dan Jadi Terima kasih buat kalian Yang udah pada subscribe Like, komen juga Buat di kolom komentar Kalau kalian mau predik juga Diperbolehkan Ingat ya Diperbolehkan Karena balik lagi Ngeprediksi sesuatu itu Bebas hak kalian Bener atau salah Itu juga ya Ya udahlah Namanya juga Mereka yang tanding Bukan kita Hasilnya juga mereka yang dapet Bukan kita Oke Gue AKB Mohon pamit undur diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan sampai jumpa di K-Breakdown MPL Playoff Season Yang ke-9 Filipina Jangan lupa bahagia Sub indo by broth3rmax